What's up ladikers Nah kembali lagi nih Di video kali ini Gue mau berbagi lagi nih Berbagi Tentang Tentang apa ya Tentang cinta Berbagi informasi tentang Musik lagi sih Lebih tepatnya Controller Midi Controller Gue mau berbagi tentang Midi Controller di Android Jadi HP kita ini Kita bisa manfaatin untuk jadi Controller Gimana caranya pokoknya Sebelum kalian nonton Like, Subscribe Comment ya Kalau ada apaan komen aja Oke Next Lanjut ya Nah Yang diperluin itu apa sih Yang diperluin itu Aplikasi Aplikasi Di Playstore Kalian cari Namanya Pocket Midi Controller Ini Keluaran Touchstone Nah Gue udah download Terus Gimana sih Cara Pakainya Nah Cara pakainya Gampang Kalian Sediain kabel Charger Terus Kalian colokin HP Oke Nah Terus Kalian Pilih Disini Pilih menu Midi Oke Setelah Kalian Pilih Midi Kalian Buka Aplikasinya Nah Disini kan Ada Connect and ready To send message Berarti Sudah terhubung Nah Terus Kalian Pilih menu Ini Yang gambar Piano Disini Udah Connect Disini Gue pake logic Lagi ya Coba kita Cari Apa ya Cari Synthizer Coba Apakah Dia akan Delay Atau Gimana Coba Kita Cari Synthizer Oke Coba Kita Punya Asik Wow Sebenernya Buat Temen Temen Yang Apa ya Yang Sekiranya Lagi Bikin Musik Apalagi Di rumah Kita Kalau di rumah Harus Sering Banyak Kreatif Ide Pasti Punya Terus Apa Ya Pokoknya Zaman Sekarang Ini Kalian Harus Kreatif Nah Disini Kita Udah Punya Nih Controllernya Terus Kalian Terserah Tinggal Pilih Sound Yang Gimana Modelnya Gitu Nah Sekarang Coba Kita Tes Ya Dia Ada Delay Ini Gak Si Ya Nah Coba Canggih Ya Gitu Terkadang Gua Kalo Lagi Males Ngembil Controller Gua Kain Aja Buat Ngisi Ngisi Apa Ya Buat Ngisi Ngisi Kaya Feel Gitu Kaya Satu Apa Sih Satu Nada Ya Kaya Satu Code Gini Lha Coba Kita Apply Ini Kita Pakai Lagu Di Rumah Aja Coba Sekarang Kita Tes Rekam Coba Kita Lihat Hasilnya Nah Inilah Hasilnya Bro Gak Contest Oke Wow Velocity Ini Besar Besar Ya Kita Di Rumah Jadi Ya Apa Ya Dalam Artian Lebih Apa Ya Pokoknya Kalian Bisa Bikin Bikin Musik Apapun Yang Sekiranya Inspirasi Kalian Mau Tes Tes Sound Gimana Dengan Adanya Ini Bisa Membantu Kalian Bisa Membantu Kalian Biar Lebih Kreatif Lagi Biar Karyanya Keren Keren Lumayan Juga Kalau Misalkan Kalian Ngebatik Satu 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 Dan Sudah Gitu Gak Sesuai Apa Yang Kita Mau Rubah Lagi Kalau Ada Ini Kan Gak Suka Apus Cari Ada Lagi Gak Suka Apus Satu Kalian Pasti Punya Semua Ya Kan Alat Kalian Pasti Punya Cukup Pake Smartphone Gitu Ada Kalau Misalkan Delay Delay Atau Gimana Gue Gatau Ya Soalnya Mungkin Beda HP Disini Gue Ngerasain Gak Ada Delay Lancar Semuanya Gitu Tapi Gatau Sih Kalau Misalkan Teman Teman Teng Coba Tiba Bang Kok Delay Atau Gimana Gue Belum Tau Gitu Coba Ntar Mungkin Next Gue Cobain Pake HP Kan Sombong Bukannya Sombong Disini Kita Kan Udah Jadi Nih Bro Coba Cari Cari Jadi Gitu Kalo Kalo Gue Bikin Musik Cari Sound Sombong Sombong Ngeklop Sombong Musik Sombong Andalan Andalan Kalian Yoke Kita Di Rumah Jau Yoke Mudi Rumah Jau Kita Di Rumah Jangan Jangan Kemana Mana Yoke Kita Di Rumah Aja Yoke Kamu Di Rumah Aja Kita Di Rumah Aja Jangan Kemana Mana Yoke Nah Ini Dan Ini Juga Bisa Kayaknya Nadanya Mau Tinggi Mau Rendah Bisa Juga Sih Gitu Tinggal Digeser Geser Aja Atas Ini Q Atau Hal Kesimp票 Atau Kalau misalkan kalian mau lebih gampang, tinggal di... apa sih? Lali-salem. Oh, kalian pindahin aja ke... Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan kemana-mana, yuk kita dirumah aja. Semalam kan internet mati. Gue gak tau apa yang harus gue lakuin. Mati gaya, bro. Terus, tiba-tiba... Gue duduk, sendirian, ngerokok. Liatin HP gitu. Ini perasaan... Merempot ini ada koneksi ke MIDI gitu. Bisa gak ya gitu, kira-kira ini gue jadi controller. Gue cari-cari gitu kan. Besoknya gitu kan. Setelah internet nyala, gue bersing-bersing gitu. Ada beberapa video... Ada beberapa video orang boleh gitu. Yang menjelasin. Kalau ternyata... Android ini emang punya koneksi... Untuk jadi controller ataupun sebaliknya. Handphone kita ini... Tau kan biasanya main-main piano... Atau apa di... Android kan bisa... Bisa juga tuh... Dikonekin pake OTG... Terus dikonekin ke... Controller... Beneran nih gitu. Jadi... Dia bisa multifungsi sih... Android ini. Bisa untuk jadi controller... Dan juga bisa controller masuk... Ke Android buat bikin musik... Di Android. Ya kan biasanya kan... Banyak tuh aplikasi-aplikasi musik di Android kan. Salah satunya itu. Kalian kalau mau... Bikin ya... Pake N-Track. Mungkin next video... Gue bakal bikin... Tutorial N-Track. Dan bakalan... Coba bikin... Musik di N-Track. Atau mixing lagu di N-Track. Kayaknya seru tuh. Mixing lagu di Android. Gitu kan. Terus... Kita lanjut lagi ya videonya. Nah... Pokoknya ini sangat... Plug and Play ya. Mudah lah ya. Kalian gak perlu... Software apapun di... Naptop atau di PC kalian. Kalian cukup connectin... Androidnya ke... Si... Apa sih namanya? Si PC. Dan kalian install aplikasi... Yang gue bilang tadi. Gitu kan. Pocket MIDI controller. Kenapa harus ada install? Soalnya ini buat... Kalau gak ada ini lo... Mau mencet gimana? Konek sih konek aja. Cuman lo mencetnya gimana? Makanya harus ada... Si pocket MIDI controller. Lebih anggerti. Dan langsung... Main cocok aja. Jadi... Tahapnya pertama... Kalian siapkan smartphone. Kedua... Ehm... DAW andalan kalian. Masih. Terus... Kabel USB. Pocket aplikasi. Colok dulu. Baru buka. Kalau gak dia gak ngedetect... Pocket aplikasinya gitu. Jadi... Ketika udah colok. Kemilih. Baru buka pocketnya. Sampai ada tulisan hijau tadi. Kayak gini nih. Connect and ready to send message. Itu baru bisa. Terus kalian buka. Disini banyak sih fiturnya gitu. Cuman ada beberapa fitur yang harus pro. Biasalah aplikasi kan. Ntar gue bakalan belilah yang aslinya. Nah jadi... Informasi... Seputar... Ini nih. Cukup... Simple. Mudah. Jelas padat lah gitu kan. Jadi gue gak usah berbelit-belit lagi untuk... Ngejelasin aplikasi ini. Setidaknya gue udah memberitahu kalian. Selebihnya kalian yang ekspor. Oke. Kalau semua informasi... Jadi gue kurang jelas. Kalian bisa komentar. Atau mau nanya-nanya. Silahkan DMDIG. BMS gitu. Pokoknya... Semuanya free. Gak ada yang bayar. Kita semua berbagi. Karena berbagi itu indah. Apalagi lagi... Best baby ini kan. Gak ada yang bener gue. Kalau piano bisa sih. Coba kalau misalkan main piano disini. Kayaknya kurang nih. Karena layarnya juga kan. Minimal iPad lah. Kalau iPad bisa. Main piano. Coba kita... Coba piano ya. Piano. Gak ada yang main piano disini. Susah juga ya. Piano. 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 Oke lah. Buat video kali ini. Thank you. Teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan... Semoga kalian sehat selalu. Dan semua cepat berlalu. Amin. Bye-bye.